Ini nih yang saya takutin Bang ya Jadi kan yang saya bilang tadi ya Saya kan orangnya extrovert ya Suka nggak jaga omongan gitu Saya kuliah gitu Tapi kadang-kadang mulut saya ini suka nggak dikuliahin gitu Ya kan barbar gitu kan Barbar gitu Tapi orang itu tau nggak Semua yang masalah yang dia hadapi itu apa Bagi kan orang-orang extrovert itu lebih mendem ya Kalau udah ditanya yang sensitif Kayak gitu tuh udah Wah kepala tuh kayaknya mau meledak gitu Sebenernya emosi banget cuman ditahan Sekarang tuh nggak tau dari dulu momen lebaran tuh Buat saya Ngomong yang menakutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ale Host paling ganteng sebekasi dan sekitarnya Yang wajib diselamatkan dari kepunahan Kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber Yang katanya narasumber kita ini adalah Introvert Saya penasaran banget dengan kata-kata Orang introvert itu seperti apa Cara bergaulnya seperti apa Atau sisi emosionalnya Pendiam kah Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Indra Iya Bang Indra Makasih banget nih ya Saya nggak nyangka loh Bang Indra Bang Indra yang seorang introvert ini Mau hadir disini buat berbagi keluh kesah ya Lebih tepatnya Karena jarang banget ya Tapi introvert itu bukan pendiam sebenernya Bang ya Bukan Bang Jadi mereka itu adalah orang yang nggak mau banyak Apa ya nggak mau Interaksi Iya Bang Interaksi Kalau dia udah cocok dengan Apa namanya Komunitas ini Atau komunitas itu Udah dia disitu gitu Dia nggak mau orang yang Kenal dengan Apa Kayak orang Babi-bubi-bubu gitu Kayak gitu nggak sih Iya betul Ini Bang Indra ini punya kesulitan nggak sih Dalam Kayak dalam bergaul Kayak gitu Kesulitan Lumayan sih sebenernya Karena Orang introvert itu Ketika masuk ke Apa Lingkungan baru Dia cenderung lebih observe dulu Jadi nggak langsung Apa Nggak langsung Berbaur gitu Dengan Si Kelompok itu Jadi butuh proses Yang Biasanya yang lumayan Lama Lama Entah itu Mingguan atau bulanan Kayak gitu Nah observe ini Bukan Bukan untuk Menjudge Orang-orang di sekitar Kita tuh Kayak gimana ya Tapi lebih ke Gimana nanti gue Memposesikan diri Di lingkungan tersebut Gitu ya Biar Apa Biar smooth aja gitu Tapi ini orang introvert ini Kan lebih banyak Mereka berdiam diri Di kamar Misalkan Lama Di depan HP Atau di depan Komputer Mereka lebih Lebih betah Dengan hal yang Kayak gitu ya Kesendirian Justru lebih Lebih betahnya itu Ya itu Nyari ruang sepi Terus Ya kayak di kamar Kita lebih seneng Berkontemplasi Jadi Ngerenungin sesuatu Bener-bener Matang Tapi Dalam susahnya yang sepi Gitu Entah itu Apa Entah itu ya Ada problem Terus Nyari solusinya Kayak gimana Terus Ataupun Nyari ide Mengenai Kerjaan Atau Sesuatu Pokoknya Ya kayak gitulah Dipikirin sendiri semua Iya betul Jadi ngerasa hidupnya itu Ya Pada saat sendiri Gitu Jadi bukan Berada di Apa Lingkungan Rame Atau berkelompok Kayak gitu Oh Dia justru gak suka ya Kalau misalkan Kayak berkoloni Gitu ya Apa namanya Kayak Rame-rame Gitu ya Bukan gak suka Jadi Sebenernya Kalau misalkan Kayak Bang Ale Dengan temen-temen Jejak Backpacker Kalau misalkan Kita udah Kenal Sebenernya Biasa aja sih Bisa ngobrol Bercanda Kayak gitu Cuma memang Kadang ada batasan Waktu Gimana ya Kita tuh Agak susah Kalau misalkan Mau Berlama-lama Di sebuah Kelompok Entah itu lagi ngobrol Dan segala macam Itu pengennya Bener-bener Kalau udah Udah Apa ya Udah ngerasa Cukup yaudah Gue pengen Ngebubarin gitu Oh Iya Iya Udah lah Gue pergi Kayak Contohnya Mana ya Kemarin Waktu acara Kita di puncak Itu kan Temen-temen Lagi ada Acara hiburan Yang nyanyi-nyanyi Itu tengah malam Nah itu kan saya Pergi Ke Belakangan Tiduran sendiri Nah itu saya udah ngerasa Apa ya Lagi ngerasa Lelah secara fisik Dan mental Jadi saya harus Cabut gitu Daripada disitu Malah makin Malah makin apa ya Malah makin Nggak Nggak bener gitu Nggak karuan Jadi lebih kayak gitu sih Bang Oke Bang Indra Kita lanjut ya Oke Saya makin Penasaran nih Sama orang introvert Apakah orang introvert Sama dengan orang yang Kurang percaya diri Kalau menurut saya Beda Orang yang introvert itu Bisa jadi Pemalu atau Kurang percaya diri Tapi kalau orang yang Pemalu atau Kurang percaya diri Belum tentu bisa jadi Orang yang introvert Kayak gitu Oh Oke oke Nah Sesensitif apa sih Perasaan Bang Indra Terhadap orang-orang Yang suka mengkritik Kepribadian Bang Indra Karena Bang Indra kan lebih Kayak lebih senang Menyendiri Di kamar gitu Tiba-tiba Ada orang yang Kayak Mengkritik gitu Apa namanya Kepribadian Bang Indra Ya Sebenernya sih cuek ya Bang Cuman penyakitnya Orang introvert itu Kalau misalkan Ada konflik sosial Kayak gitu Ada yang kritik Segala macem Itu Overthinkingnya Luar biasa banget tuh Jadi Apa ya Gue tuh jadi Sering mikir Ini kenapa orang bisa Mengkritik saya gitu Nah itu tuh bisa Lebih kita Introspeksi diri Kenapa ya orang-orang Bisa kayak gitu Nah Overthinking kayak gini tuh Yang bikin Apa ya Bisa bikin Pikiran pusing Muda hari-hari Dan segala macem Moodnya turun Entah itu Di kantor Dan segala macem Bahkan bisa bikin sakit Kayak gitu Nah itu Penyakit yang Karena sampai sekarang Juga Masih saya Apa Masih saya alami Itu overthinkingnya Parah banget sih Jadi itu harus ada Seseorang yang Bantu Yakinin Kalau Problem yang saya Hadapin itu Baik-baik aja Bakal baik-baik aja Kayak gitu Berarti Dia lebih Kayak gini ya Apa namanya misalnya Gak enakan ya kali ya Nah betul Orang introvert itu ya Gak enakan Jadi Wah Kayak gini nih Gak enak sama Sama ini nih Gak enak itulah Gak enak ini Misalkan Ada orang Ini misalkan Pak Indra ya Misalkan ada orang Mau Indra Lu punya Uang gak Gue pake dulu dong Uang lu Gitu Ini temen nih Kan kita Kayaknya kayak Kalau gak ngasih Gak enak kan Iya betul Kayak gitu Tapi Giliran di Tagih kan Bang Indra juga Kayaknya mau nagih juga Mas Males ya Iya betul Itu Itu bener kayak gitu Itu problem saya yang Baru-baru ini nih Jadi Ini jadi cerita Situ gak apa-apa ya Gak apa-apa Tapi gak akan disebutin namanya Jadi kan Saya masuk di Dunia pendakian ini Baru Berapa tahun gitu ya Kenal banyak Banyak-banyak Apa Teman-teman pendaki Itu dari lingkungan pendaki Sebenernya asik-asik Seru gitu ya Tapi di Di suatu Ketika tuh Ada beberapa pendaki Yang minta Bantuan ke saya Yang minta tolong materi Gitu lah Minjem uang dan segala macem Dengan alasan Bermacam-macem juga Dan itu nominalnya Dari ratusan ribu Sampai ada yang jutaan juga Dan Gue masih Saya masih berpikir positif aja Mengebantu mereka gitu Karena alasannya juga ada yang Untuk ibunya sakit lah Terus Untuk ngebantu adinya Ongkos Apa Nek haji Ongkos pulang lah Terus ada yang Mau beli obat ke Apotik dan segala macem Jadi Saya ngerasa iba gitu Yaudah Saya bantu gitu Nah itu Itu penyakit yang kedua tuh Saya gak enakan Dan terlalu percaya sama orang gitu ya Nah Setelah beberapa waktu Coba diingetin satu dua kali Ini orang aja malah Malah jadi berubah gitu Malah jadi Nilang Iya kok menjauh Iya betul Diingetin Ya gitulah Itu Saya pendam itu Beberapa tahun Dari itu Oh gitu Bener-bener bikin Apa Bikin Kehidupan saya Ini banget Apa Ngedown banget gitu ya Saya jadi ngerasa Wah ini Sebenernya Apa sih yang salah di saya Kenapa mereka Mereka bisa kayak gitu Bisa jahat kayak gitu Minjem duit Ya udah Ngilang gitu aja Akhirnya pada suatu Titik Saya Sharing Ke Apa Ke temen Yang Biasa ngobrol gitu Yaudah Lu lampiah Ini aja Lu kan punya Social media Terus Ada temen-temen Kreator Kebetulan saya ngobrol sama Andre Sebelumnya gitu Dia juga oke Bantu aja lo Take ke gue Akhirnya yaudah Saya Terpaksa bikin Kemarin tuh bikin story Di Instagram Dan si pelakunya itu Sebenernya baca Cuman dia Nggak nyampe akhir Oh Dilihat ya Dilihat Cuman nggak nyampe akhir Dia mungkin Ngerasa gitu ya Yaudah lah Maksudnya Dari Dari momen itu Perasaan saya jadi Plong Meskipun Masih agak nyesek juga Duit nggak balik Tapi yaudah lah Gue cukup tahu aja Sama mereka-mereka ini Dan Yaudah Gue mundur pelan-pelan gitu Lebih ke Jaga jarak gitu Sama mereka Ya Juga banyak juga sih Nggak Nggak bang Indra aja Saya juga Ya Nggak tau deh Kalau di luaran Uang saya udah Berapa ya Dipinjem sama temen Nggak pulang Udah banyak sih Kalau dari Dari dulu ya Dihitung sampai sekarang Sangat banyak 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 banget Ya memang Uang itu bisa Merubah Sifat seseorang sih Itu Yang bikin saya Shocknya gitu Jadi sekarang Lebih hati-hati aja sih Ada juga nih Dari masalah Per Apa Perpinjaman Minjem duit ini Jadi ada satu Satu pendaki juga Yang Yang Saya Respect banget Sama dia Nah Dia juga Pernah mau Nyobomijim ke saya Cuman saya mikir Waduh Ini orang baik Sebenernya Gitu Gue respect banget Sama dia Gitu Terus di Kehidupannya juga Kayaknya lurus-lurus aja Nah disitu Saya mulai berani Nolak Jadi Pas dia Dia coba Nge-WA saya Dengan berbagai alasan Saya nolak Karena saya mikir Kalau misalkan Ini saya terusin Saya ngasih pinjem ke dia Ya Kita bakal Crash Iya crash Bangar renggang gitu Betul Tapi Alhamdulillah Dia nerima Dan sampai sekarang tuh Nggak ada Dia nggak Nggak ada perasaan Kecewa gitu Udah Udah Saya Tolak Dia mau minjem duit Kayak gitu Sampai sekarang juga masih komunikasi Kita lebih memilih Pertemanan Sebenarnya Iya betul Banyak yang kayak gitu Saya juga Dari itu juga Pernah juga Nolak Nolak Temen kayak gitu Ya mohon maaf Gue lebih sayang sama pertemanan kita Jangan karena uangnya nggak seberapa Dan Lu ntar Lupa Atau Gimana Atau Kayaknya Pura-pura lupa Terus Kita jadi renggang Gue nggak mau Lebih baik Lu pinjem sama orang lain aja Kayak gitu sih Lebih tepatnya Nah Ini kita lanjut lagi Bang Indra ya Misal ada yang kritik Kenapa sih Bang Indra nggak ikut Ngobrol bareng Apa yang sedang Bang Indra rasakan sebenarnya Ya Maksudnya ada orang Kok nggak Penang Ngumpul tapi Nggak Nggak ngobrol bareng Ya itu Itu tadi Balik lagi Orang-orang introvert tuh Lebih ke Observer dulu Kali ya Bang Jadi Merhatiin Mereka tuh lagi ngomongin apa Terus nyambung Apa Nggak Dengan Apa Apa yang kita Kuasain gitu Obrolannya Tapi kan Ya kalau misalkan Ngobrol sesuatu Apa Tentang topik pendakian Ya Saya biasa aja gitu kan Ngobrol bisa bareng-bareng Tapi kan Kalau Sesuatu yang Di luar Apa Knowledge saya tuh Biasanya Ya Lebih baik Lebih banyak jadi pendengar dulu sih Kayak gitu Ya tapi Kalau misalkan memang ada topik yang Saya pahamin Ya ikut Tetep ikut ngobrol juga sih Sebenarnya kayak gitu Ya cuman itu Ngobrolnya nggak bisa lama-lama Kadang ada mood Oh Kayaknya udah cukup nih gue Pengen balik aja ke Apa Balik rumah Kalau nggak balik kamar Tidur kayak gitu Dan Saya juga nggak tau Itu kenapa bisa Kayak gitu Cuman Itu Sebenarnya dari kecil sih bang Dari kecil Contohnya Kayak momen lebaran gitu kan Kita kan mudik Terus Keliling-keliling Ke rumah saudara Nah itu Nggak suka Saya sering tantrum Oh Di rumah aja Iya Jadi pengennya balik Udah di rumah Ya kan mudik Semudang Udah di rumah nenek aja Udah tidur Nah Ini kan Bang Indra kan Beberapa waktu ini kan Udah lebih deket ke Jejak Webpacker ya Itu Kan Bang Indra tau sendiri kan Kalau Tim Jejak Webpacker Termasuk saya juga Mungkin kan orangnya tuh Gacor-gacor Bang Maksudnya Mereka Kadang ngobrolnya Apa ya Ngomongnya tuh Barbar gitu Boleh dibilang ya Barbar segala macem Apa itu Diomongin yang nggak penting Sebenarnya Bercandaan mereka tuh Bener-bener Kadang nih mungkin ya Saya sendiri ya Takut Kalau misalnya ada orang Introvert gitu ya Mau ngomong yang terlalu Barbar atau apa gitu Saya juga menjaga Menjaga jarak juga Menjaga diri gitu Nah Kalau Bang Indra nih Di tengah-tengah orang yang Barbar Seperti itu tuh Gimana sih Bang Asik Atau Gimana tuh Kalau udah tau Lingkungannya sih Asik-asik aja Nggak ada Nggak ada hard feeling Sakit hati dan segala macem gitu Tapi beda cerita Kalau misalkan itu Di lingkungan yang Yang gue bener-bener Nggak tau nih Orang-orang ini Apa Masih asing gitu Tiba-tiba dia Tiba-tiba dia Bercandain Tapi saya yang paling gak suka tuh Kalau misalkan ada orang Nggak bercandain Masalah yang privacy sih Entah itu Masalah keluarga dan Keluarga umur Pernikahan Anak dan segala macem Itu Saya lebih Apa Lebih sensitif Ke hal yang kayak gitu Oh Tapi kalau misalkan Di lingkungannya kayak Jejak backpacker kayak gini Sebenernya masih Cuek-cuek aja sebenernya Kayak gitu Cuek-cuek aja ya Iya bergantung Ya itu tadi Saya observasi dulu Ke kelompok Apa maksudnya Ke lingkungan baru Kira-kira Nanti saya Posisinya tuh Harus kayak gimana Gitu kan Kalau misalkan Teman-teman jejak backpacker Gacor Terus sayangnya juga Nggak bisa menyusahkan diri Kan itu susah banget Kayak gitu Iya Ini Kita lanjut lagi Bang ya Nah kan Pastinya Bang Indra kan Lebih suka tempat Yang sepi ya Seperti yang saya bilang Di awal Tadi itu ya Dan nggak berisik Kayak misalkan depan laptop Atau depan HP Lama-lama Boleh dibilang Kayak Kalau zaman dulu tuh Kayak kutu buku Gitu kan Kan kutu buku tuh Banyak orang-orang introvert ya Rata-rata ya Iya betul Nah terus Itu Ada rasa jenuh nggak sih Enggak Kayak gitu Kalau lama-lama depan komputer gitu ya Kalau depan komputer Jadi proses gini Tadi saya bilang kan Justru saya lebih ngerasa hidup Pada saat Di ruangan yang sendiri Atau Saya ngerasa hidup dengan kesendirian gitu Karena itu tadi Pada saat sendiri itu Saya lebih Lebih sering Apa namanya Berkontemplasi Yaitu Mikir-mikirin Sesuatu Kira-kira gue besok tuh Ada ide apa ya Gitu Misalkan Kira-kira Contohnya kan saya yang punya Kobi ngeblok ya Atau Ya Sama lah Ngonten Kayak Bang Ale gitu Atau misalkan Mikirin pekerjaan gitu kan Kira-kira gue mau ngasih gebrakan apa nih Besok di kantor Atau kira-kira gue mau bikin konten apa nih Untuk blog saya Atau untuk channel youtube saya Nah itu Lebih banyak tuh Keluarnya tuh pas sendiri gitu Dibanding Discuss Sama orang Kayak gitu Nah setelah itu baru Ide keluar Terus saya pikirin Biasanya ya Kalau misalkan idenya udah Ngeklok banget Saya bikin catatan kecil Di notes Abis itu baru Di Apa Di Apa Realisasikan Yaitu Baru Berlama-lama di laptop Kayak gitu Nah Ini Kalau Kayak misalkan Kembalikan dari introvert Apa sih Extrovert Extrovert ya Berarti saya extrovert ya Boleh dibilang gitu ya Iya sih Karena barbar kan Gak peduli Orang mau tersinggung Gak apa gimana Gitu ya Iya kan Sebenarnya Sebenarnya Saya juga gak begitu paham Extrovert Introvert Cuman Ya itu Tahunya Introvert itu Saya ngerasa Saya introvert tuh Jadi Sering baca-baca Online gitu kan Kriteria orang-orang Introvert tuh Kayak gimana Jadi saya ngerasa Wah gue kayaknya ini introvert Kayak gitu Kayak jadi kayak Di keramaian tuh Bukannya seneng Malah jenuh Kayak gitu kan Atau Ya itu Dari sisi fisik Dan mental tuh Malah lebih capek Gitu Kalau misalkan Dipaksain Iya Kalau misalkan Ada di tengah keramaian Gitu Gitu sih Meskipun gak ngapa-ngapain Cuman Diam ngobrol Merhatiin orang ngobrol Kayak gitu kan Iya Nah itu Capek banget Kayak gitu Dan itu sulit Sulit Dijelaskan gitu Ke Apa Ke orang-orang Karena Banyak juga kan Yang mikir Lu apaan sih introvert Biasa aja juga kan Itu mah Cuman Apa ya Ada yang bilang Cuman Pengen keren-kerenan doang Biar dibilang introvert Dan segala macem Padahal Kalau misalkan mereka Bisa ngerasain Apa dari sisi kita tuh Kayak gitu Sebenernya capek Capek juga Ini kan Kalau kayak Saya orang yang Extrovert ini kan Cara menghibur Diri saya kan Entah itu Saya Naik gunung Entah itu Saya Karokean Entah itu Saya Clubbing Eh udah gak ya Enggak clubbing lagi Lupa Entah itu ya Macem-macem Orang Buat menghibur diri Gitu ya Entah itu Ya kayak Nongkrong-nongkrong Nah Itu orang yang Kayak saya gitu Tapi kalau orang introvert sendiri Cara menghibur dirinya itu Kayak gimana bang Kalau saya dari Kalau dari Jaman sekolah tuh Biasanya Nulis Oh Nulis gitu ya Dulu jaman-jaman SMP SMA itu Jaman yang saya gitu ya Booming banget kan dulu Binder yang banyak catatan itu Oh iya Nah itu salah satu media Buat pelampiasan saya tuh Kalau misalkan memang Saya gak bisa Apa ya Gak bisa ngungkapin ke orang Entah itu ke orang tua Atau ke guru Atau ke temen gitu Biasanya saya catat disitu Terus Semakin Bertambah umur Apa ya Punya hobi Kayak mendaki gunung Kayak gitu juga Itu bisa jadi apa Refresment juga Buat saya refreshing gitu ya Kayak mendaki gunung Sendirian Ke gunung yang Gampang kayak parau Kayak gitu Terus Lebih banyak nulis sih sebenarnya Sampai sekarang tuh Nulis gak ditinggalin gitu Cuma sekarang nulisnya Gak Kalau dulu jaman sekolah sih Lebih banyak ke curhat-curhat Kayak gitu kan Entah itu gue lagi seneng Atau Lagi Emosi dan segala macem Itu di tulisan gitu ya Tapi sekarang lebih ke produktif sih Bikin Blog Oh bikin blog Iya Jadi lebih Apa ya Ya Sesuai Seiring pertamanya umur Jadi lebih mikir aja gitu Apa Pelampiasanya lebih ke Yang produktif aja sekarang gitu Oke Oke Nah Ini nih yang saya Takutin bang ya Jadi kan Yang saya bilang tadi ya Saya kan orangnya Extrovert ya Suka gak jaga Omongan gitu Saya kuliah gitu Tapi Kadang-kadang mulut saya ini Suka gak dikuliahin gitu Ya kan barbar gitu kan Barbar gitu Takutnya Saya itu Kebarbaran mulut saya Berhadapan dengan orang yang Introvert Ini Takut Ketersinggungan nih Dia tersinggung dengan apa yang saya omongan Apa yang saya omongin Atau yang saya bercandain gitu Sedangkan di saya sendiri Saya cuma bercanda loh Ini Karena Mulut gue ini Emang udah dari sananya Kayak gini gitu Nah Itu kalau kayak Bang Indra ini Cepat tersinggung gak sih Bang Kalau misalkan Ada orang yang Yang ngomong-ngomong Apa kayak gitu Bercanda Enggak Enggak juga sih Bang Enggak juga Tapi bergantung Siapa yang ngomongnya juga Sebenernya Jadi kalau misalkan Ya tadi Kalau misalkan orang yang udah Kenal juga Sebenernya biasa aja gitu Ya itu tadi Kayaknya tiap orang juga Berbeda-beda ya Titik pembicaraan Topik Apa Topik pembicaraan Apa yang Bikin dia tersinggung Contohnya kan Kayak kalau saya tadi Kalau misalkan ada Apa ya Bercandaan yang Hal yang Pribadi banget gitu Nah itu Baru Saya ngerasa tersinggung Tapi kalau misalkan Bercandaan yang lain Mau ngeledek Dihinda dan segala macem Itu sebenernya biasa aja sih Tapi memang sih Saya setuju sih Dengan Bang Indra itu ya Kalau kayak yang Kemasalah pribadi ya Karena kan Ini kan Momen lebaran kayak gini Banyak Kita kan rata-rata Kumpul sama keluarga Terus yang Diomongin Kalau ketemu orang itu Satu Kapan nikah Udah pasti ya Dua Kita yang udah nikah nih Masih ditanyain Kok gak nambah Iya betul Anaknya Anaknya masih satu Nambah Apa namanya Ini Kayaknya udah pengen punya adek Gitu kan Nah Itu saya setuju tuh Kayak gitu Bang Memang saya dari dulu juga Memang Gak Apa ya Gak Ini loh Kalau Diomongin hal-hal yang Kayak gitu Kayaknya gak pantas Gitu Soalnya kan Apalagi kalau Kayak Kita misalkan udah berkeluarga Kok Ditanya Gak punya Ini gak nambah Anak lagi Kayaknya menurut saya itu Kata-kata yang Apa Pertanyaan yang Gak enak lah Gitu ya Sensitive Sensitive sebenarnya Tapi kan Kalau kayak saya Asik-asik aja Nah Saya mikirnya gini Bang Indra Gimana kalau Orang yang dikasih Pertanyaan ini Dia entah punya masalah Apa dalam kehidupan rumah tangganya Nah betul Sehingga Mengakibatkan dia Belum punya Keturunan lagi Kayak gitu Kalau saya sih Nanggapinnya Kalau saya ya Masih santai aja Tapi Pertanyaan itu Jika ke orang yang Apa namanya Introvert Atau tingkat sensitifnya tinggi Gitu kan Pasti Mereka entah tersinggung Entah apa Jadi banyak di momen lebaran Kayak gini Ya Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Menurut saya sih ya Jangan deh Gitu Nanya-nanya Ya Kapan nikah Kapan Kapan punya anak lagi Itu Itu hal yang Pertanyaan orang Indonesia Yang Wajib kayaknya Gitu Sedangkan kayak Kalau misalkan yang orang yang Masih bujangan Gitu kan Dan mereka gak tau loh Dia ini Apa namanya Gimana Udah berusaha Tapi memang Jalannya belum dapet Kan mereka gak tau Gitu Jadi Saya bilang Ya jangan Jangan deh Nanya-nanya Kayak gitu ya Itu masalah Anak pribadi Setuju banget Soalnya apalagi Orang introvert itu kan Dia Ya itu tadi Orang itu tau gak Sebenarnya masalah Yang dia hadapi itu apa Apalagi kan Orang-orang introvert itu Lebih mendem ya Kayak gitu Kalau udah ditanya Yang sensitif Kayak gitu tuh Udah Wah kepala tuh kayaknya Mau Meldak gitu Sebenarnya emosi banget Cuman ditahan Ya gitu sih Ya itu Sekarang tuh Gak tau dari dulu Momen lebaran tuh Buat saya Ngomong yang menakutkan Dari kecil loh Gak tau Dari kecil loh Terus sekarang Ya udah Maksudnya udah usia Dewasa Ya itu Sekarang ada lagi Yang tadi kan Pertanyaan Kapan nikah Dan segala macem Gitu Ya mereka gak tau Apa yang saya hadapin Sekarang tuh Kayak gimana gitu Jadi gimana ya Beberapa tahun sekarang nih Saya justru lebaran tuh Lebih sering Kabur Kabur tanda kutip Jarang Jarang ketemu Apa Jarang ikut Mudik sama keluarga besar Gitu Tapi tetap si Tapi ibu saya Ini sih Memahami gitu Dia paham Kondisi saya sekarang Sama perasaan saya Mungkin kayak gimana gitu Dia paham gitu Cuman kalau keluarga-keluarga Besar disana Kayaknya mereka gak Apa Masih belum Paham sampai kesana Pemikirannya Ini Kalau Bang Indra ini Punya kayak Sifat pendendam gak sih bang Sebagai seorang introvert gitu Kalau Dendam Enggak sih Tapi lebih ke Itu tadi Ya udahlah Gue tau lo Kayak gitu Saya mundur pelan-pelan aja Jadi gak Menjauh ya Gak suka Konflik yang berlarut-larut Gitu Jadi Lebih baik Mundur pelan-pelan aja Udah Lo mau Temenan lagi sama gue Ayo Tapi kalau misalkan Mau gak juga gak masalah Gitu Lebih Ini Apa namanya Lebih Menghindari Yang Toxic gitu Iya Betul Lebih tepatnya Iya Simpel banget sih Pokoknya Berbau-bau Apa Konflik itu Bener-bener Dihindari Misalnya Gak suka yang ribet-ribet Dan segala macem Apalagi masalah Urusan Orang ke orang Kayak gitu Ya kayak gitu sih bang Oke Kita lanjut lagi nih bang Baca pertanyaan lagi Nah Ini bang Kalau bang Indra sendiri Lebih mudah Memaafkan Atau lebih Pintar Memendam Amarah Lebih ke Memendam Amarah dulu Sampai Sakit kepala Tapi nanti Ujung-ujungnya juga Memaafkan sih Memaafkan dan Melupakan gitu Ya udah Maafin Udah deh Gue langsung Lupain aja Tapi Lebih ke itu Itu dulu sih bang Yang tadi saya bilang Overthinking dulu Itu Sampai sekarang Penyakit yang susah banget Saya Apa Saya hindari Misalkan nih Misalkan sekarang nih Disini ada yang Bikin gue sakit hati Bisa-bisa balik tuh Di rumah Balik Di tengah Jalan Dalam perjalanan ke rumah tuh Kepikiran terus gitu Sampai di rumah Dan segala macem Wah Berkecambuk deh Di kepala Itu sih Lebih banyak mikir Aduh Gue Perlu Kayak gimana ya Dari sisi temen Atau dari sisi manusia Kenapa Orang Orang itu bisa Apa Bisa ngeluarin Kata-kata yang nyakitin Kayak gitu sih Tapi Kalau misalkan Gak ada Gak ada Apa Gak ada Karena kan Saya jarang banget Ngobrol sama orang gitu ya Kalau misalkan memang udah Bener-bener stuck Ya udahlah Gue lupain aja gitu Tapi Kalau misalkan Dia masih Apa Gue maafin dia Tapi kalau misalkan Ya itu tadi sih Pokoknya Saya lebih baik Undur pelan-pelan gitu Oh Oke Nah Tapi kalau kayak Bang Indah Nanti kerja di perusahaan ya Tapi selama kerja gitu Bang Indah pernah gak sih Kayak Apa namanya Presentasi Atau apa Kayak gitu Oh pernah Justru Itu tadi Tadi kan ada Pertanyaan Introvert itu Sebenarnya Orangnya Gak pedean juga gak sih Sebenarnya enggak Karena Kalau di kantor Saya presentasi oke Maksudnya di depan Bus masih Gak ada masalah gitu Masih bisa ngejelasin Dan segala macem Gitu Terus Kalau ada Diska sama Tim juga gitu Masih biasa normal Kayak gitu Masih Masih bisa ya Gak Kayak gugupan Atau apa Malunya luar biasa Merah Nah itu yang Ngedain introvert sama Pemalu Atau gak percaya diri Oke Oke Paham Dari sini saya paham Oke Kita lanjut lagi Bang Indra Wah Sama juga nih Yang ngobrol sama orang introvert ya Nah Ini ada gak contoh kasus temen Atau orang yang Bang Indra kenal Bikin kesalahan Kayak gitu Bang Apa yang Bang Indra Perbuat sama orang itu Pernah gak Itu tadi yang saya ceritain Masalah Masalah hutang Masalah hutang Ya itu Ya sekarang Posisinya yaudah Saya Ya udahlah lu Kayaknya Dia juga sampai sekarang Mereka ini sampai sekarang Gak ada Apa Gak ada Ngedm Atau pun Nge WA gitu Nanya kabar dan segala macem Yaudah Berarti lu Memang niatnya cuman Pengen Ya manfaatin doang Yaudah saya Mendingan mundur aja Nyari temen Apa Yang bisa Maksudnya yang Sama-sama saling ngerti Nah Ini Kalau untuk Teman nih Bang Indra Punya Punya Berapa banyak sih temen Yang menurut Bang Indra nyaman Bang Indra tuh punya temen Berapa nyaman Di circle Atau Punya circle sendiri nih Bang Indra Kalau Apa jumlah Jumlah pastinya Saya gak mau nyebutin Tapi kurang dari 5 Dan itu pun temen-temennya Ternyata mereka juga Mengalap Apa Merasakan hal yang sama gitu Sama-sama introvert juga Jadi Saling connect Oh Iya Jadi saling interkoneksi Tapi kebanyakan sih Ngobrolnya gak Gak Langsung Paling By phone Atau Di WA sih kebanyakan Kayak gitu Dan salah satunya juga ada Dari temen pendaki Juga Dan obrolannya juga Gak jauh dari Pekerjaan gitu Kali ya Iya Iya Pekerjaan Terus Masalah Masalah apa Yaitu Pembahasan Ada konflik-konflik Dan segala macem Itu sharing juga ke mereka Kayak gitu Kira-kira Kira-kira Sikap kita tuh harus Kayak gimana Dan segala macem Kayak gitu Oke Mereka tuh Apa ya Ngebantu juga sih sebenarnya Karena mereka Paham Paham introvert tuh Kayak gimana gitu Jadi Ya kita Kita perlu Perlu banget tuh Punya satu orang Atau dua orang Yang Yang kayak gitu Jadi gak selamanya Harus Dipendam Karena yang dipendam Bener-bener dipendam itu Memang bener-bener Bisa bikin sakit Ke badan kita Bisa bikin Apa Asam lambung naik Sakit kepala Dumbam Sampai ke dokter Ya itu Kan banyak Ada yang dokter bilang kan Sebenarnya penyakit itu Dari pikiran ya Oke Sumbernya kayak gitu Nah itu Salah satu Yang dihadapin sama Temen-temen Yang apa Introvert Nah Kalau introvert itu Pengaruh juga gak sih bang Kalau untuk Kepercintaan gitu Bang Misalnya kan Kayak Masalah Percintaan dengan Wanita Kayak gitu Itu Masuk juga gak sih Ke Masuk Masuk Kemarin Saya liat kan Bang Indra Apa namanya Storynya Storynya itu Lagi di kereta Dan ada Cewek gitu Apakah itu Tanda-tanda Tanda-tanda Apa namanya Itu Calon atau gimana Gitu Langsung kenalan Itu gak sengaja Itu gak sengaja Lagi nge-videoin Pas dilihat Ini Kayak artis siapa Cokep banget kan Wah gue coba-coba Ikutan ini deh Apa Kayak di sosial media TikTok do your magic Kayak gitu Siapa tau Hoki gitu kan Ya Tapi ternyata Videonya gak rame Yaudah lah Pasrah Tapi balik lagi Ke masalah Percintaan itu Ngaruh sih Bang Jadi Zaman sekolah itu kan Sering ngeliat temen-temen Yang pacaran Apa SMP SMA gitu kan Dan mereka tuh Pacarannya ribet banget kan Nah itu Saya gak suka yang Kayak gitu Dan untuk Nah dan untuk Pacaran pun sebenernya Kalau Misalkan orang introvert Udah kenal cewek Udah kenal seseorang Itu lawan jenis Dan dia udah nyaman tuh Sebenernya orangnya Setia banget Iya Bener Setia banget Susah gitu Berpaling Bucin lah gitu Susah berpaling ke yang lain Saya kalau misalkan Diitung-itung Kalalah sama Bang Aling Udah Udah puluhan Itu zaman dulu Zaman dulu Iya ini Sombor hidup saya Pacaran tuh Masih bisa diitung Di hari Bang Cuman Tiga kali Tiga kali SMA Enggak SMA tuh masih Ini SMA Kuliah Sama Zaman Apa Lagi Setelah lulus kuliah Lagi kerja gitu Nah yang terakhir ini Yang bikin trauma Jadi gini Saya kan banyak tekanan ya Dari Kayak tadi kan Ngobrolin Masalah lebaran Tanya kapanik Ada segala macem Kayak gitu kan Saya juga punya impian Pengen gak bangun keluarga Punya Anak dan segala macem Apalagi temen-temen Seumuran saya ini Banyak yang udah nikah Nah Di Posisi pacaran Yang terakhir ini Saya pengen bener-bener serius Sama si cewek ini Kayak gitu Pokoknya Udah ada obrolan Ke arah Tunangan Atau pertinggahan Gitu ya Cuman Ini Kebodohan saya Jadi kan Sebelumnya kan Saya kerja di bank Bang Bang Ale Udah cukup lama Udah Bisa dibilang Penghasilannya udah settle Udah 8 tahun Nah itu Saya ada ego Yang Akhirnya saya keluar dari bank Terus Mutusin Switch karir Ke digital marketing Nah itu Si Pihak Keluarga Orang tuanya Ibunya Si Apa Cewek saya itu Gak suka Saya Apa Keluar Keluar Otomatis kan karena Balik lagi ke nol Kayak gitu Nah akhirnya Sempat Renggang dan segala macem Akhirnya dia dijodohin Sama Abdi negara Oh Tapi Kenapa Bang Indra Bisa keluar Bang Bisa mengundur Berarti mengundurkan diri kan Tanpa dipecat Keinginan sendiri Keluar Yang Notabenenya itu Si Abdi Bang itu Adalah Yang orang lihat kan Penghasilannya yang Bombastis Yang lumayan Gitu Bang Ya itulah Kalau udah ngejar passion Susah sih Bang Karena memang Saya passionnya itu dari Digital marketing Sebenarnya dari zaman kuliah Terus Dari zaman di bank pun Maksudnya selain saya tugasnya Yaitu melayani Pelanggan Dan segala macem Kayak gitu Di sisi lain Saya juga diperbantukan Buat ngerjain hal-hal yang Yang itu Yang promosi Kantor Dan segala macem Bikin Bikin event Jadi tim dokumentasi Terus bikin Apa Pokoknya bikin-bikin Promosi kayak gitu Bikin video Dan segala macem Gitu Saya jadi termotivasi Kayaknya Kayaknya gue bisa nih Switch career Pindah ke Pindah ke Digital marketing Kayak gitu Dan Memang Switch career-nya pun Smooth banget Jadi gak ada Gak ada kesulitan Apa Gak ada kesulitan saya Buat ngikutin Apa Sesuai dengan industri Yang sekarang Kayak gitu Nah itu Itu Ini sih Maksudnya ada Penyesalnya juga Iya Tapi di sisi lain juga Saya Nyaman banget Dengan Apa Kehidupan Kerja saya yang sekarang Karena udah sesuai dengan Passion banget Kayak gitu Tapi di sisi lain juga Saya mikir Berarti Tapi wajar sih Orang tua Apa Nyari bibit-bibit Bobot Calon Menantunya Itu kan Salah satu Dari Penghasilnya juga Kayak gitu sih Jadi saya lebih Sekarang tuh Ya itu tadi Orang telepon tuh Kalau nyari jodoh tuh Sebenernya Agak susah sih Tapi sekalinya ketemu Itu Bakal setia banget Jadi sekarang tuh Saya lebih ke Yaudah Saya pasrah aja deh Kalau misalnya memang ada jodoh Yaudah kita lah Apa Mudah-mudahan sih ada gitu ya Karena saya memang Saya masih kepikiran Iri banget gitu Sama temen-temen Yang seumuran saya Yang udah punya anak Kayak gitu kan Ya Kayak gitu lah Oke Nah ini Misalnya seumpama nih bang Kalau lo Ketemu Cewek nih Dan cewek ini lo suka Gitu kan Itu apa yang lo lakuin Lo Lo pendam sendiri Atau Lo langsung ngajak kenalan Atau Lo minta nomor WA-nya Atau gimana Ngajak kenalan sih Terus lebih ke Banyak Ngobrol Sebisa mungkin Ngajak ketemu sih Semurnya Kayak gitu Tapi kalau misalnya Emang gak bisa ya Chatting Kayak gitu lah Kriterianya Kalau boleh tau bang Kalau dulu sih Masih Idealis ya Wajarlah cowok gitu Nyari yang cantik Bening dan segala macem Tapi sekarang Saya lebih Nyari yang Enak diajak Komunikasi aja gitu Bisa saling Apa ya Pokoknya Enak diajak ngobrol aja Nyambung Iya Nyambung diajak ngobrol Iya Mau pembahasan topik apapun Kayak gitu Terus orangnya gak neko-neko Kayak gitu aja sih Terus gak banyak permintaan juga Yang gak bucin Terlalu bucin juga kali ya Iya Jujur Gue gak suka yang begitu sih bang Capek ya Yang bucin Terlalu bucin gitu Serius Capek banget Iya bener Dan Kayaknya Kita gak bisa gerak sedikit ya Diteleponin Ini lagi Blah-blah-blah Banyak banget Sebentar-bentar marah Terus Apa ya sih Ngasih kejutan Yang lebay banget Zaman sekolah-sekolah tuh Wah kalau ada ulang tahun pacarnya Bikin perayanya sih lama Wah kata gue nih Orang-orang ngapain sih Ya Ya gitu Terus mungkin Ada salah satu faktor juga Yang bikin Gue berpikir Wah Nikah nih Sebenernya enak gak sih Soalnya gini bang Dari beberapa tahun kemarin itu Maksudnya Di lingkungan saya tuh Ada banyak temen-temen Yang mereka tuh Sharing tentang keluarganya Dan segala macem Permasalahan sama istri Dan segala macem Itu jadi Apa ya Jadi berpengaruh Ke Ke gue gitu Wah kenapa sih mereka Temen-temen gue nih Bermasalah semua gitu Sama Keluarganya Dan akhirnya mereka Banyak yang cerai Kayak gitu Gue jadi mikir ini Nikah tuh sebenernya Enak gak sih Gitu Gitu Gimana ya Kenapa orang-orang nikah tuh Justru banyak problem gitu Nah itu salah satu yang Lumayan gak influence juga Ke saya sekarang gitu Ya Ya gitu lah ya Jadi Apa namanya Sama sih Saya juga bang Kalau ngeliat orang Terlalu bucin itu Pacaran nih Terlalu bucin gitu Saya Gak suka juga Ngeliat Apa sih Maksudnya pacaran tuh Yang biasa-biasa aja gitu Gak usah terlalu Ada tuh Temen Setiap detik Setiap saat Dimanapun berada Dia harus Laporan Laporan Video call lah Atau apalah Harus nunjukin nih Saya lagi disini nih Harus Hasilannya Absen ya Kayak gitu Menurut saya Itu ya ampun Itu dan itu dilakukan Setiap hari Itu mungkin ada Beberapa puluh kali Gitu Dan itu gak bosen Iya itu gue gak bisa Kayak gitu Itu pernah dulu Jaman SMP Itu gak bisa kayak gitu Sama Saya juga gak bisa Dan sama istri Saya aja Waktu pacaran Nelpon Yaudah Nanya Kabar Udah makan Udah sholat Blah 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 Udah Beberapa menit doang Dua menit Tiga menit Yaudah Selesai Karena kan Istri saya juga Termasuk orang yang introvert juga Sama ya Jadi Gak suka Kayaknya Bahkan orang yang terlalu Gacor ya Ngomong Banyak Banyak mulut Bahkan yang saya hadapin ini adalah Orang yang introvert Iya Jadi Kayaknya Saya harus banyak Merangkai kata-kata dulu nih Biar panjang nih Obrolan gimana Tapi gak bisa juga Jawabnya sepotong Sepotong udah Karena dari Istri yang introvert Dia jawabnya Seperlunya Kesan-pesan Bang Indra nih Buat orang-orang di luar sana Yang mempunyai teman introvert Pesannya Jangan dijauhi Justru mereka butuh Sebenarnya Meskipun mereka tertutup Tapi Mereka juga Butuh teman Buat Apa ya Mengeluarin unek-unek gitu Dan kan Kadang ada yang Gak berani Meskipun teman dekat Gak berani Ngeluarin unek-unek Karena gak enak Gak enakan kayak tadi kan Jadi Buat teman-teman disana Yang punya teman introvert Tolong dekati Teman lo itu Karena siapa tau Dia punya Apa Punya beban Atau unek-unek Yang sebenarnya Pengen dikeluarin Tapi dia Belum berani Atau belum bisa gitu Jangan dijauhin Yang saya tau sih Bang ya Orang introvert itu juga Rata-rata Talk chair ya Otak-otaknya ya Otaknya ya Jadi Kalau Menurut saya sih Rata-rata mereka itu Mempunyai Otak yang pintar Kalau menurut saya ya Lebih sering Iya sih Karena lebih sering Ngebaca Itu tadi Sering kutu buku Baca ya Mungkin dari situ juga Salah satunya Faktornya Bang Selain tadi Mikirin dan segala macem Waktu luang juga Karena sering Apa Baca-baca juga Kalau saya ya Kayak gitu Iya sih Yang beberapa orang Teman-teman introvert Yang pernah saya temuin sih Rata-rata mereka Ya Jauh IQ-nya di atas Eh Di bawah saya gitu Di bawah Di atas saya gitu Ya rata-rata memang Pinter-pinter sih Orang introvert ya Karena ya Banyak baca Banyak Nonton Apa yang mereka Mau Yang ini belum ditonton Tonton lagi Terus banyak nyari berita juga Gitu Oke Bang Indra Nah Ada yang mau disampaikan lagi Gak kira-kira Bang Indra Sebelum kita closing Buat teman-teman Yang merasa introvert Di luar sana Jangan takut jadi introvert Karena kita juga Sama-sama manusia Mempunyai hak dan Derajat yang sama Jadi kan kekurangan-kekurangan Introvert kita itu Ya Yang tadi saya Yang kita tadi bahas Apa Sering menyendiri dan segala macem Jadi sesuatu hal yang Positif Ya Misalkan nyari-nyari ide Kreatif dan segala macem Kayak itu Oke Bang Indra Terima kasih nih Buat waktunya Sama-sama Jadi saya lebih Lebih tahu lagi ya Apa namanya Orang-orang introvert itu Seperti apa Itu Jangan kita Wah ini gak asik nih Orang introvert Pendiem apa Blah-blah-blah gitu Sebenarnya Jauhkan Pemikiran-pemikiran hal itu Karena Orang-orang introvert itu Banyak Yang membantu kita Sebenarnya Ya dengan Segi pola pikirnya Dengan Kecerdasan Mereka Kalau itu menurut saya Oke teman-teman Semua itu Tadi Cublek Curhat dong Bang Ale Bersama narasumber kita Bang Indra Jangan lupa untuk Sama support channel youtube Ale Jejak Bepeker Dan channel youtube Jejak Bepeker Dan buat kalian juga Yang punya pengalaman menarik Yang ingin menceritakan langsung Di studio Jejak Bepeker Silahkan Menghubungi admin Melalui nomor whatsapp Di 0858 4700 683 Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang Indra Terima kasih Jangan kapok-kapok Main ke Jejak Bepeker Bang Indra Sampai jumpa Terima kasih